Kendala, sebelum kita berlanjut acara selanjutnya, kendala tentang masalah fisik Kan suka ada anggapan pemain futsal Indonesia bodinya kecil-kecil Kalau bersaing sama pemain luar, setuju nggak? Setuju Gelar apa aja pada didapat selama menjadi pemain futsal pro dan juga selama pelatih? Sebagai pemain waktu itu di tahun 2008 saya terpilih sebagai best player Liga Pro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Wah, kali ini agak beda nih karena edisinya spesial ya Balik lagi, ketemu saya senang sekali Riko Ceper bisa jadi bagian di JNE Antosori JNE Punya Cerita Kenapa saya bilang tadi salam olahraga? Karena spesial edisi kali ini juga di JNE Antosori ini menghadirkan salah seorang mantan pemain futsal nasional Banyak gelar sudah diperoleh dan sekarang menjadi pelatih kepala atau head coach Pernah mendapatkan pelatih terbaik edisi pekan ini, minggu ini Yang menangani tim Cosmo FC JNE atau Cosmo JNE FC Nah yang bernaung disini Coach Denny Handoyo Salam olahraga Salam olahraga Waduh Ini yang analog futsal ya Yang melihat penampilan dari Cosmo JNE FC ya Tim futsal pro Liga di pro, Liga Fusal Profesional Indonesia Ini di belakangnya yang menangani lah Apa kabar mas? Sekarang kesehatannya masih? Alhamdulillah sehat Sehat, masih pegang Masih, masih, masih Masih Sekarang futsal di Cosmo peringkat 2 ya? Saat ini peringkat 2 gitu Dari total jumlah tim? 12 tim 12 tim peringkat 2 Gimana? Bisa melatih Cosmo apa, JNE ini Sudah berapa lama ngelatih Kemudian bisa diceritain om prosesnya Kok bisa ujuk-ujuk Sama Cosmo kerja sama gitu Ya, untuk ngelatih di Cosmo nya sendiri Saya mulai itu dari tahun 2019 Ya Kemudian Ada sedikit penundaan karena pandemi waktu itu Ya Lalu dilanjutkan di 2021 kemarin Ya Akhirnya Di tahun ini Cosmo Bekerja sama dengan JNE Ya Untuk Cosmo JNE Ya, jadi bisa dikatakan sponsor utama lah Pendukungnya adalah Ya, untuk saat ini ya Thank you about JNE Jadi biar sepak bola futsal maju ya Ya Kebetulan head coachnya juga dipilih adalah Mantan pemain nasional futsal Indonesia Punya prestasi Kalau sepanjang karir kepelatihan dulu deh Total udah berapa lama ngelatih? Saya mulai ngelatih tuh dari tahun 2017 2017 2017 Sampai Sekarang Cosmo ini adalah Klub yang keberapa yang ditangani coach? Tiga 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 Klub futsal pro yang dilatih Ya, tim pro Tiga Saat ini yang ketiga adalah Cosmo JNE FC Ya Gimana perasaan mas Denny? Beberapa pemainnya kan juga banyak nih dari Cosmo JNE ini kan dipanggil tim nas tuh? Ya ada beberapa Wokil loh Berarti gak kaleng-kaleng nih klub ya Dan ada juga yang dipanggil tapi gak jadi Ada yang dipanggil dan jadi Ya Perasaannya gimana sebagai pelatih? Ya tentunya sangat bangga ya Apalagi Cosmo ini kan Didominasi oleh pemain-pemain muda gitu Betul Ini bukti bahwa Siapapun bisa membela tim nasional Selama dia bisa menunjukkan Performa yang bagus di Liga gitu Ya Itu ada gangguan tentang kestabilan tim gak? Ketika pemain bagus-bagusnya 2-3-4 orang Biasanya pemain terbaiknya pastinya di klub Diambil untuk bela merah putih Sementara misalnya liganya jalan Untungnya di futsal gak seperti itu Jadi ketika agenda internasional berlangsung Liganya libur gitu Nah ini kalau disebutkan Para pemain futsal Cosmo JN FC yang bermain untuk tim nasi Siapa aja masih inget gak yang sekarang? Sekarang pemain Cosmo JN itu ada Rizky Xavier Rizky Ada Firman Adrianza Iya Lalu ada Dewa Dewa Amanda Iya Sempet juga kemarin di event IFF Iya Iksan Radian Keeper Iksan Radian Keeper itu dari Dari Cosmo JN E Cosmo JN E Empat orang Ada empat orang yang terpanggil Ya sejauh ini kontribusinya juga cukup bagus ya Iya Sampai dikembalikan lagi ke tim Ke tim Iya betul Nah ini awal karirnya Mas Lenny Handoyo Sebelum jadi seorang coach Apa sempat menjalani pekerjaan lain Dari Sudi dulu mungkin SMA kuliah normal gitu Iya dulunya Setelah kuliah di UNAS itu Waktu itu futsal belum ada tuh Liga Pro nya gitu Iya Jadi waktu itu saya masih Apa Bermain sepak bola lapangan besar Sebelah-sebelah ya Untuk level kampus lah Oh ikut kampus Dulu ada nama istilahnya ASMA aja tuh Asosiasi mahasiswa Jakarta Ya jadi itu ikut disana Terus setelah selesai kuliah Saya sempat kerja di sebuah perusahaan swasta lah Di bidang asuransi waktu itu Insuransi ya asuransi 2-3 tahun 3 tahun kurang lebih 3 tahun kemudian Nah dari situ tuh cerita Ininya gitu Tanpa sengaja kantor saya ini ikut turnamen futsal Yang diselenggahkan oleh Biang bola waktu itu Biang bola Antar perusahaan Ya Sampai akhirnya Dari turnamen itu Ada Petinggi dari PSSI yang Nonton Mantau gitu Talent scoutingnya apa gimana ya Jadi dia dari situ Melihat Melihat dan memilih beberapa pemain untuk Mengikuti seleksi tim nasional futsal waktu itu Waktu itu belum ada liga 2004 gitu 2004 Denny termasuk yang Terpantau oleh pengurus PSSI Ya Oh ini boleh ini diambil satu Ini satu gitu Ya seperti itu Akhirnya ikut pemusatan latihan Sempat ikut seleksi dulu Dalam konteks ya waktu itu masih bekerja ya Ya Akhirnya ikut seleksi Usia berapa itu? Kurang lebih 23 tahun 23 tahun 23 tahun Telat gak sih? Kalau untuk futsal sekarang telat Karena Anak-anak sekarang tuh sudah Mulai futsal ke pro tuh sekitar 20-21 tahun udah mulai di pro Ya Ketika itu masuk 23 tahun 24 tahun tadi Ya Seleksi Seleksi Akhirnya Saya kepilih Untuk membela tim nasional Waktu itu ajangnya di Makau Kualifikasi piala Asia Untuk Piala dunia waktu itu Mungkin sekedar mengingatkan teman-teman JNE Apalagi penggila futsal 2004 itu kepilih ke Makau Itu Liktingan atau teman-teman anda saat itu siapa aja tuh? Seangkatan yang sekarang mungkin orang masih inget Yang Mungkin Masih ingat ada waktu itu ada Andrian Asuri Andrian Asuri Ada Venatuta Barat juga VV komentator Venatuta Barat Andri Irawan Terus Safaruddin Toyang Oh Safaruddin Almarhum Toyang Ya Almarhum Ada keepernya Abu Bakar waktu itu Abu Bakar Dan sempet ada satu pemain sepak bola Stanley Mamuaya masih main waktu itu Stanley Mamuaya Manado ya Masih main waktu itu Dia ikuti futsal betul waktu itu Oh Jadi kirain saya dari Sebuah klub profesional Diambil tim nas futsal Untuk ke Makau Tapi tidak Belum waktu itu belum ada liganya Dari antara perusahaan Salah satunya seleksinya dari situ Di situ dilihat Dicemplungin di sini Iya Dikolaborasi Sampai kapan bermain sebagai pemain futsal pro Waktu itu? Waktu itu sampai tahun 2016 Dari? Dari 2006 Pertama kali ligga pro ada di 2006 2006 2006 6 tahun ya? Eh 10 tahun Gelar apa aja pada didapat selama menjadi pemain futsal pro Dan juga selama pelatih Nah ini disimak juga nih buat teman-teman JNE Siapa tau nempel nih ya Sebagai pemain dulu Sebagai pemain Waktu itu di tahun 2008 Saya terpilih sebagai best player ligga pro 2008 Best player itu karena cetak banyak gol Bukan top score aja ya Enggak Lebih ke kontribusi buat tim Ya 2008 Ada lagi? Kalau Individu sih Itu sih Kalau Membawa tim sebagai juara Pernah dua kali Di tahun? 2006 Dan 2013 Itu juara? Juara liganya Liga Waktu itu tim benderanya apa aja itu? Masih inget? Waktu itu 2006 sama Biang Bola Ya 2013 sama Electric PLN Electric PLN Saya pernah nonton aksinya beliau Emang skillet dari rata-rata lah Dulu Ya sekarang kalau nenda penceng Udah kena kelapa Nangka Dulu sih skillnya bukan main Alus Stylis ya Dulu kalau posisi di futsal? Dulu awal-awal sebagai flank Flank Tapi setelah Udah mulai Apa? Senior Ya Akhirnya memberi Jalan buat pemain yang lebih muda Untuk lebih aktif Jadi saya ngalah jadi angkor aja Nah Kapan karir awal Mas Dini menjadi Professional Coach Atau pelatih lah gitu Profesional gitu Bisa ceritain gak itu awalnya? Ya itu di ketika tahun 2017 Ya saya ngukur diri lah Sudah apa Kayaknya udah gak mampu lesain Ikut latihan rutinnya itu udah agak berat Ya Akhirnya mutusin Coba nih ke jenjang pelatih nih Ya Apalagi saya udah dari 2013 Sebetulnya udah sempet Menjadi asisten pelatih timnas Wanita waktu itu Tim Wanita Nah jadi sambil main Kebetulan liganya lagi break Ya Saya ditawarkan untuk Membantu pelatih kepala waktu itu Bang Hendra Nasir waktu itu Udah Kalau bakat ngelatih Nah ini Teman-teman juga teman jennya Mesti nyimak kali ya Itu harus turun Lu ada turunan keluarga main bola gak? Kakak? Papah? Atau gimana? Ada sih ada dari bapak ya Bapak Walaupun gak sampai level Pro gitu Tapi Ya level kampung lah Suka main Tarkam-tarkam bapaknya suka tarkam gitu ya Apalagi Dulu waktu kecil juga suka diajak Nonton zaman persikatan tuh Iya Suka nonton kesenayaan Nah mungkin salah satu itu yang menumbuhkan Seneng Bokak apa posisinya lumayan Kayaknya striker dulu ya Nah yang cukup menarik ya Teman Jenny bawa Basten Wah Nama anaknya Basten Anak milenial gue gak tau Kenal gak dengan pemain legenda Belanda Marco van Basten Angkatannya Ruth Kulit Frank Ricard Ada juga Ronald Koeman Ini umurnya dia nih Ya Kalau gue kan anak jaman now Gue kenalnya Egy Molana Fikri Jadi jaman-jaman now gitu ya Apakah Basten Ini putranya Mas Deni Handoyo Akan dididik menjadi pesepak bola profesional gak? Ya harapannya Kalau bisa kesana nanti Nama doa loh Ya harapannya Karena memang Ya saya sudah kecil udah mengidulakan Van Basten dulu gitu Karena goalnya di Piala Eropa 2008? Salah satunya Ya Dan kemudian Dia main juga ke AC Milan Ya Sampai jadi pemain terbaik dunia juga sempet tuh Itu yang Ya buat saya Ini salah satu pemain yang striker yang Gokil ya? Apa? Gak cuma mengandalkan fisik gitu Tapi dia punya teknik yang luar biasa lah Skill Ini anak-anak jaman now Ayo carang ya Googling deh cari Marco van Basten Siapkan cari goal-goalnya canggih itu dia Goal-goal Pasti pasti inget goal terindahnya dia? Ya yang Salto Dari sudut sempit Salto Volley kali ya Dia kan main bola Gak mungkin volley Ini gimana pelatih ya? Tendangan volley atau setengah volley? Ya yang volley tuh Yang semifinal Piala Eropa kalo gak salah itu Semifinal 2008 juaranya kan? Ada Trio Belanda kan? Lapan-lapan Eh 2008 Lapan-lapan betul Lapan-lapan iya Oh masih inget loh Itu usia berapa seorang Dini Handoyo? Baru tujuh tahun tuh Tujuh tahun ya? Tujuh tahun ya? Saya belum lahir tuh mas Gitu ya? Jadi penggilannya Marco van Basten Makanya anaknya dikasih nama Basten Iya Basten Panjangnya apa? Basten Handoyo? Basten Pria Handoyo Aduh Pria biasanya Basten Putra Handoyo Biasanya itu Egonya bapaknya Putranya Handoyo Padahal emaknya yang hamil Gitu ya? Sempat terdengar kabar kalo Coach Denny Handoyo ini Tidak segan meminggirkan Pemain dengan nama besar yang tidak dapat bermain dengan strategi yang sudah Dirancang oleh tim pelatih Termasuk beliau memang kepala pelatihnya Apa yang melandasi itu Coach? Ya Istilah di futsal itu Membutuhkan kerjasama dari semua pemain gitu Terutama yang saat pemain di lapangan Ketika ada satu atau dua pemain yang tidak menjalankan instruksi Ini akan mengibatkan pemain yang lain kesulitan Akhirnya kenapa? Akhirnya saya pilih di momen-memen tertentu terutama Tidak melibatkan pemain yang tidak Tidak mampu atau tidak mau menjalankan instruksi ini gitu Coba dengan versi bahasanya yang begitu simpel Bisa terangin nggak contohnya apa gitu Ada kejadian gimana? Misalnya dalam situasi set-piece Set-piece Corner misalnya Kita sudah atur pemain berdiri di posisi A, B, C Ternyata satu pemain ini berdiri di posisi D Itu kan mengganggu sebetulnya gitu Iya Waktu latihan sudah dibentuk Sudah A, B, C ini gini kan gitu ya Strategi Jadi pemain yang mengambil corner itu kita sebut server gitu Iya Akan kesulitan kalau dia udah Di latihan kita settingnya A, B, C Iya Terisi Ternyata si satu pemain ini di D Nah dia akan kekurangan opsi pilihan masing gitu Iya betul Nah ini yang kita lihat Oh si pemain ini ternyata Nggak menjalankan nih Iya Entah dia tidak mau atau tidak mampu gitu Atau lupa Atau lupa bisa juga Seringnya sih lupa memang Seringnya lupa Bukan membangkang sih sebenarnya Bukan Dia lupa alah gue latihan tadi jadi gue diomelin Tunggu latihan bisa begitu kan Kadang-kadang juga pemain Dalam suatu pertandingan suka punya inisiatif sendiri juga gitu Improvisasi Iya Itu bisa berhasil bisa juga gagal Kendala Kendala Sebelum kita nanti keperlanjut acara selanjutnya Kendala kita masalah fisik Kan suka ada anggapan pemain fusial Indonesia Bodinya atau pemain itu kecil-kecil Iya Kalau bersaing sama pemain luar Setuju nggak? Setuju Sebetulnya Itu jadi satu nilai tambah ya Terutama kayak Di level Asia tuh Iran Iran udah dibekali dengan Apa Fisik yang alaminya memang badannya besar Itu sangat membantu untuk 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 memprotect bola ya Untuk melindungi bola Untuk Untuk powernya juga Iya Nah ini yang Kita bisa contoh ya Jujur aja Thailand Secara anatomi tubuhnya nggak jauh beda sama kita Betul Tapi dia bisa stabil di peringkat 4 besar Asia gitu Itu kok bisa? Berarti Thailand yang kecil aja bisa Iya Jadi itu bukan alasan utama lah Sebetulnya gitu Betul Jadi itu bisa Selama memang Si pemainnya selalu mau upgrade diri Iya Tentunya juga ditunjang sama latihan yang Apa? Latihan fisik yang benar lah Dalam artian Penguatan otot Walaupun kecil Tapi butuh strength yang Kuat Otot Makanya Jangan lihat kecilnya Dosanya lihat Banyak Gitu ya gitu Oke ya teman jenis sekarang Kita mau santai dulu ya Di JNE Jawaban Express Yes teman jenis Sekarang tiba saatnya Kita bermain JNE Jawaban Express Gue pengen tau jawabannya Cepet apa kagak nih ya Karena ya tadilah Kita udah banyak ngomong Alor ngidul Seorang Denny Handoyo Yang dulu pemain Futsal Profesional Bela Timnas Indonesia Pernah menjadi pemain terbaik tadi Dalam keterangannya 2008 2008 Gue nonton deh itu 2008 waktu itu Dengan teman-temannya Karena umuran Sebagai pemain Kayakan penghargaan pribadi Pun juga sebagai pelatih Saat ini menangani Cosmo JNE FC Bahkan 2002 Kemarin ini Terpilih sebagai Coach of the week Wow pelatih terbaik The best coach of the week Itu juga Jadi penghargaan saya individu juga Sebagai pelatih Menangani tim Juga iya Kayak lah Oke siap-siap Kita main game dulu nih ya Tapi sebelum Tapi itu nanti ya Kita mau main game dulu Untuk jawaban cepat buat anda Siap Jadi anda siap-siap Mantengin dulu di kita ya Siap-siap Lu bisa pilih Satu Liverpool atau Manchester United Manchester United Yang kedua Pep Guardiola atau Jurgen Klopp Pep Pilih Pilih counter attack Atau full attack Full attack Kemudian Pemain jago Atau pemain Bukan abang jago ya Pemain jago Atau pemain disiplin Harus pilih Disiplin sebetulnya Kemudian Ya ini AC Milan atau Inter Milan AC Milan dong Kenapa dong Wah itu Jagoan Dari zaman dulu itu AC Milan itu Jadi Milanisti ya Bersyukurlah ini adalah pendukung anda Buat Interisti cegat Ya Ya gitu Oke teman JD ya Kita akan memberikan giveaway Sekarang ya Ada jersey dari Coach Denny Dan Ini untuk 5 orang Yang berhasil menjawab pertanyaan dari saya Ya Pertanyaannya adalah Nah ini dia Tadi di awal Dari sepanjang itu perbincangan kita Sudah saya ingatkan berkali-kali Pertanyaannya adalah Nih Tahun berapa Coach Denny Handoyo ini Menjadi pemain terbaik Ya Gelar individu yang didapat bersama Coach JNE Yang kedua Dan Pekerjaan sebelum menjadi pelatih Ada tiga pertanyaan Kalau tiga-tiganya betul Kita pilih 5 orang Jadi kita kasih baju 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 Sekali lagi pertanyaan pertama adalah Tahun berapa Coach Denny Menjadi pemain terbaik Itu gelar individu Waktu main di klub Liga Pro dulu Satu Yang kedua pertanyaannya Ya Gelar individu yang didapat bersama Coach Ketika menangani JNE Cosmo JNE ini Gelar apa itu Disebut sebagai apa dia Dan ketiga Pekerjaan sebelum menjadi pelatih Dia sempat tadi 2 tahun bekerja di Bidang apalah gitu Nah Jawab tiga pertanyaan di atas Untuk mendapatkan giveaway Ya Jangan lupa sebelum ini Follow dulu ya Instagramnya At JNE underscore ID Atau di at Cosmo JNE Ya Jadi nanti juga ada keterangannya Di bawah ini Untuk melengkapi Ya Ada ga tuh di bawah tuh Pokoknya ada nanti Selamat menjawab ya Kalau menyimak pasti cepetan Kita cari 5 yang betul dan cepat Ya Dan Oke teman JNE Kita udah mendengarkan antol story Dari seorang coach Dini Andoyo Yang banyak sungguh-sungguh inspiratif Punya motivasi Dan Kalau Saya boleh meminta coach nih Untuk memberikan Apa ya Quotes Atau tips Untuk teman JNE Yang ingin berprofesi sebagai pemain Atau pelatih Gimana coach? Ya mungkin sedikit lah Ya kalau memang Teman-teman di rumah Punya cita-cita buat Jadi pemain pusat profesional Atau tim nasional juga nantinya Ya jangan males untuk berlatih lah Ya Pertama Untuk menambah diri sendiri Ya Karena itu jadi modal kita Ketika nanti Mengikuti seleksi Atau Masuk dalam sebuah tim Bagaimana Modal secara individu ini Sudah siap Untuk Berjuang di Sebuah tim Ya Makasih banyak Coach Dini Andoyo Sama-sama Sukses buat Cosmo JNEFC nya Ya sama-sama Kita doakan bisa meraih yang terbaik Dan buat teman-teman JNE Jangan lupa Untuk like, comment, dan subscribe ya Semoga Yang tadi ikutan kuisnya juga cepat Ya Dapet jawaban yang terbaik Dan lu dapet bajunya yang oke Saya Arakop Ceper pamit Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati